Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bentuk paruh Cara membedakan lakbet jantan dan betina yang pertama dapat dilihat dari bentuk paruhnya Bentuk paruh lakbet jantan biasanya lebih runcing dan cenderung kecil Sementara itu lakbet betina memiliki paruh yang tumpul, melebar, dan besar Ukuran tubuh Lakbet jantan dan betina biasanya dibedakan dari ukuran tubuhnya Tubuh jantan cenderung lebih kecil, sedangkan lakbet betina lebih besar Selain itu, kepala lakbet jantan berbentuk cepat Dan lakbet betina berbentuk melengkung Lubang hidung lakbet biasanya digunakan sebagai cara membedakan lakbet jantan dan betina Caranya, tiup bagian hidung lakbet untuk melihat bentuknya Jika lubang hidung lakbet berbentuk lonjong, dapat dipastikan bahwa lakbet berjenis kelamin jantan Sebaliknya, jika berbentuk bulat besar, lakbet tersebut adalah betina Bentuk sayap Cara membedakan lakbet jantan dan betina yang keempat adalah dengan melihat bentuk sayapnya Ujung sayap lakbet jantan biasanya berbentuk menyilang atau tindih-menindih satu sama lain Sementara itu, lakbet betina memiliki ujung sayap yang sejajar dan tidak menyilang Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya Biar channel ini terus berkembang Oke lanjut Nomor 5 Bentuk ekor Jika sebelumnya melihat bentuk sayap Membedakan lakbet jantan dan betina bisa dilakukan dengan melihat bentuk ekornya Ekor lakbet jantan jenderung berbentuk runcing Sedangkan ekor lakbet betina lebih rata dan lebar Nomor 6 Tulang pubis Cara membedakan lakbet jantan dan betina yang selanjutnya adalah jarak antara dua tulang pubis burung lakbet Dua tulang pubis lakbet jantan terasa menyempit saat dirabak Lakbet betina memiliki tulang pubis yang elastis sehingga jarak antara keduanya lebih lebar Nomor 7 Cara bertenggel Meski lakbet betina lebih besar daripada yang jantan Saat bertenggel lakbet jantan terlihat lebih besar Hal ini karenakan lakbet jantan bertenggel dengan kaki agak merapat Sedangkan kaki lakbet betina dilebarkan sehingga terlihat lebih pendek Mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!